Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, terutama di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, semakin mengkhawatirkan. Kota Palembang bahkan telah diselimuti kabut asap selama beberapa hari terakhir. Kebakaran lahan gambut seluas 4 hektare di Desa Rimbu Panjang, Kecamatan Tambang, Kebupaten Kampah Riau, masih sulit diatasi. Petugas mengalami kesulitan lantaran lokasi lahan yang terbakar jauh dari jalan raya. Tidak ada sumber air terdekat yang bisa ditempuh untuk memadamkan api. Petugas bahkan terpaksa membawa peralatan menggunakan sepeda motor ke lokasi kebakaran. Setelah 3 hari, api berhasil dipadamkan. Namun, petugas terus berupaya melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa dan bisa muncul kembali secara tiba-tiba. Sementara itu, kondisi udara di kota Palembang, Sumatera Selatan memburuk dalam beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan di provinsi tersebut dan juga beberapa provinsi tetangga. Dalam beberapa hari terakhir, Indeks Kualitas Udara di Palembang masuk kategori berbahaya. Karena itu, seluruh sekolah diminta menerapkan pembelajaran online untuk mengurangi risiko kesehatan bagi para pelajar. Anak-anak pun diimbau untuk tetap berada di dalam rumah selama pembelajaran daring diterapkan. Saya dari arahan disdik dan pemerintah kota Palembang menginstruksikan bahwasannya pembelajaran dilakukan secara daring karena dampak dari asap karhutlah atau pembakaran hutan dan lahan ini. Nah, saya mengimbau untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah atau sedang melakukan daring untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Tebalnya kabut asap yang menyelimuti kota Palembang menyebabkan warga kota Palembang mulai terserang sejumlah penyakit pernapasan. Tidak hanya itu, kabut asap juga mengakibatkan terbatasnya jarak pandang pengguna jalan dan membatasi ruang gerak warga. Tim Liputan, B-Universe